Halo teman-teman semuanya, kali ini kita mau sharing cara bikin kompos sederhana dari sampah rumah tangga Sampah ini dari limbah dapur yang hampir setiap hari kita hasilkan Beberapa hari sebelumnya kita juga sudah panen kompos Nah ini untuk tempatnya hanya menggunakan planter bag biasa Jadi dibikin sesederhana mungkin bisa menggunakan ember atau pot Pokoknya gunakan yang ada teman-teman Di bagian dasar planter bag ini kita sisakan sedikit bekas pengomposan sebelumnya Jadi hari ini kita tinggal tambahkan lagi sampah atau limbah dapur yang kita siapkan hari ini Sebagian sampahnya sudah kita masukkan Nah kemudian di bagian atas dari limbah dapurnya kita beri sedikit media tanam Kemudian di bagian atasnya lagi kita masukkan sampah dapurnya Selanjutnya seperti biasa kita tambahkan lagi di bagian atas media tanam atau tanah Begitu seterusnya sampai planter bag ini penuh teman-teman Karena ini sampah rumah tangga Jadi memasukkannya pun dengan cara mencicil setiap hari Jumlah sampah yang dihasilkan pun tidak setiap hari selalu banyak ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah di hari berikutnya pun kita menambahkan lagi berbagai macam limbah rumah tangga Ada kulit telur, nasi, kulit bawang dan ini ada karton bekas tempat telur Nah seperti ini teman-teman Nah sekarang tinggal kita masukkan ke komposter Ini terasa panas teman-teman Terakhir kita masukkan ada nasi sisa disini Ini terakhir kita masukkan 2 hari lalu Terlihat ya teman-teman jamurnya Sekarang tinggal kita masukkan lagi sampah dapur yang sudah kita siapkan sekarang Oh ya teman-teman Untuk bekas tempat telurnya bisa dibasahi dulu Biar lebih gampang dirobek Menjadi ukuran lebih kecil Jadi lebih mudah terurai saat kita lakukan pengomposan disini teman-teman Agar kompos yang kita buat ini tidak bau Hindari memasukkan unsur hewani Jika ingin kompos yang kita buat Tidak mengeluarkan bau menyengat Seperti memasukkan kepala ikan atau daging-daging sisa Selain sampah rumah tangga Bisa kita masukkan disini Sampah daun-daun kering Atau dengan menambahkan sekamentas secukupnya Jadi kompos yang kita buat pun tidak akan becek Nah sisi sisa yang kita masukkan disini Juga akan membantu mempercepat pengurayan Dari sampah-sampah organik yang kita masukkan disini Nah apakah ini keluar air lindi teman-teman Ya tentunya iya teman-teman Tapi karena setiap kita memasukkan limbah disini Kita selalu menambahkan sedikit media tanam atau tanah Jadi akan sedikit terserap Air yang dikeluarkan dari limbah-limbah yang kita masukkan disini teman-teman Itulah sedikit tips dari kami Cara bikin kompos sederhana dari sampah rumah tangga Cara buatnya pun sesederhana mungkin teman-teman Jadi lebih mudah, lebih gampang Memanfaatkan limbah rumah tangga Jadi tidak terbuang percuma seperti itu teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya Jangan lupa dukung terus channel kami Like, comment, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton